Pemerintah Provinsi Sandhaun Papua New Guinea belum lama ini mengunjungi Pemerintah Provinsi Papua guna menjalin kerjasama dengan Provinsi Papua dalam bidang ekonomi. Kedatangan rombongan Wakil Gubernur Sandhaun dan Wali Kota Fanimo disambut Gubernur Papua Lukasone MB belum lama ini dimana kunjungan Wakil Gubernur Sandhaun bersama Wali Kota Fanimo Papua New Guinea ke Provinsi Papua Indonesia ingin menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan beberapa bidang lainnya, termasuk mempelajari sistem otonomi khusus. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Papua menjelaskan berbagai hal terkait dengan otonomi khusus dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Papua yang nantinya dapat menjadi referensi untuk kerjasama antar Provinsi Papua Indonesia dan Provinsi Sandhaun Papua New Guinea. Selain itu Gubernur Papua menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Papua harus diselesaikan secara bersama antara pemerintah daerah maupun pusat, serta lembaga terkait tentang pembukaan akses lalu lintas perbatasan, baik darat maupun laut dan udara. Kalau batas dibuka, arus barang bisa berjalan, ekonominya bisa meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, peningkatan ekspor-impor lewat laut, terutama untuk komoditi-komoditi unggulan jahapura, seperti beras yang sekarang dicoba di Merauke. Jadi akses dibuka, people-to-people contact, jadi komunikasi antar mereka karena kita memiliki kelebihan dibanding yang lain, terutama Australia misalnya. Dari sisi jarak, akses, dan perbandingan harga komoditi. Yang ketiga, otonomi khusus itu tadi, mereka juga punya pengalaman dan sekarang akan bersiap untuk begin fail. Nah, mereka ingin juga lihat bagaimana otonomi di Jaipura, karena Vanimo itu nggak punya otonomi. Semua mengarah ke pusat, jadi harus tunggu dari Port Moresby. Sementara itu, Wakil Gubernur Sandaun menyampaikan, setelah kembali ke Sandaun, mereka akan segera mendiksusikan hal pertemuan tersebut dengan Gubernur dan beberapa pejabat lainnya, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan segera menindaklanjuti pertemuan ini dengan membuat suatu kesepakatan antara pemerintah Saundaun dan pemerintah Provinsi Papua. Fredy Nuboba, AINews Jaipura, melaporkan.